semangat pagi semangat pagi semangat pagi tepuk tangan paling pria untuk kita semua saya mau katakan pemimpin-pemimpin besar di Indonesia bahkan di Asia dilahirkan dari industri ini tepuk tangan paling pria untuk anda semua sekarang jam 5 sore saya percaya jam 5 ini adalah jam yang paling krusial jadi untuk itu saya ingin test dulu apakah teman-teman disini masih sadar atau enggak ya? masih sadar? masih semangat untuk belajar? nah saya akan mulai langsung saja karena waktu saya terbatas saya ingin membawa sebuah topik yang belum pernah saya inginkan sebelumnya yaitu bernama Blitzkrieg nah ini saya sedikit share foto-foto apa yang saya kerjakan saya membawa sebuah properti di alam suka nah saya akan membawa sebuah topik bernama Blitzkrieg siapa yang sebelumnya pernah mendengar kata Blitzkrieg? ada satu orang dua orang sedikit sekali ya nah Blitzkrieg ini diambil dari bahasa Jerman yang arti adalah perang kilat ya Blitz diambil dari kata kilat ya Blitz diambil dari thunder ya perang kilat nah kata Blitzkrieg ini populer pada saat perang dunia kedua nah perang dunia pertama dengan perang dunia kedua menggunakan metode dan senjata yang berbeda ya jelas perang dunia kedua senjata lebih canggih ya perangkapan lebih canggih strategi lebih matang nah saya ingin jelaskan dulu perang dunia pertama ya perang dunia pertama biasanya mereka menggunakan metode perang yang namanya adalah perang parik ya parik itu adalah seperti god ya jadi sebuah tanah yang digali lebih dalam untuk mempertahankan daerah kekuasaannya nah umumnya biasanya parik tersebut dibakar atau disiap oleh minyak dan dibakar api itu untuk membentuk sebuah pertahanan ya itu adalah perang dunia pertama lalu perang dunia kedua kita tahu perang dunia kedua ini didominasi oleh ada Jerman ada Perancis ada Amerika Serikat dan ada Unisoviet ya saat itu Glorussia saat itu bernama Unisoviet dan yang saya ingin highlight adalah satu metode dilakukan oleh tentara Jerman yang disebut dengan Blitzkrieg ya Blitzkrieg ini ditemukan pada saat perang dunia kedua dan ternyata metode perang ini adalah metode perang yang paling ditakutkan oleh semua negara ya sebut saja Jerman penyerang negara Polandia ya penyerang negara Polandia dengan tempo waktu kurang lebih 7 hari Polandia takluk ya kemudian di sebelah Polandia ada negara-negara lain seperti Belanda ya Belgia itu negara-negara tetangga semuanya dan biasanya ketika satu negara takluk negara tetangga gak perlu khawatir ya mungkin butuh waktu 1-2 bulan untuk Jerman melakukan konsolidasi misalkan ya saya ini tentara Jerman saya menang di sebuah negara saya pikir setelah saya menang saya butuh waktu mungkin sebulan, 2 bulan, 6 bulan untuk konsolidasi ya itu apa? penyembuhkan yang terluka dulu kemudian bangun base camp ya kemudian bangun lagi tempat persenjataan ya bangun lagi tempat untuk penyimpanan makanan setelah semua sudah stabil baru saya akan serang kota berikutnya tapi metode Blitzkrieg tidak seperti itu ya metode Blitzkrieg ini bersifat dengan cepat singkat dan instan ya bahkan ketika dia menang melawan satu negara bernama Polandia besoknya dia langsung menyerang Belgia Belgia kalah besoknya dia menyerang Belanda dan seterusnya sampai ke Perancis ya jadi dalam mode hitungan minggu hitungan minggu hitungan minggu nah ini akhirnya membuat sebuah serangan yang unfreditable ya sebuah serangan yang tidak terduka ya sehingga akhirnya orang ini tidak sempat untuk berfikir ya jadi ada satu concern shock nah hari ini saya akan membahas mengenai Blitzkrieg Leadership Germany Lightning War Strategy dan tentunya kalau Pak ngapain kita belajar tentang perang memang kita mau perang ya saya percaya sekarang ini juga kita dalam keadaan perang tapi bedanya perang dalam dunia modern adalah kita perang dengan intelijensi kita ya kita perang dengan idea kita saya percaya seorang pemimpin adalah seorang yang mampu mendeliver idenya sehingga idenya dapat bermanfaat ke orang banyak ya jadi kita juga dalam kondisi perang tetapi kita perang dengan ide ya kita bukan perang dengan senjata tapi metodenya saya pikir bisa kita praktekkan bisa kita perangkan nah yang pertama adalah kalau kita lihat strategi perang dari Blitzkrieg yang pertama adalah fokus ya biasanya perang dunia pertama ketika sebuah negara ingin menyerang sebuah negara tertentu ketika mereka nyerang ya ketika mereka menguasai satu misalkan tempat gudang senjata lawan setelah mereka menguasai tempat gudang senjata lawan mereka akan break sebentar bikin tenda ya kemudian buka peta atur strategi lagi kemudian shipment persediaan makanan dua bulan kemudian baca lagi strategi lalu kemudian serang rumah sakit lalu rumah sakit menang menguasai bikin strategi lagi dua bulan lalu serang lagi tempat media ya media tv atau media cetak di negara tersebut lalu kemudian atur strategi misalkan serang lagi misalkan tempat pemerintahan nah tetapi blitzkrieg ini tidak blitzkrieg hanya fokus pada satu titik penyerangan dia tidak menyerang semua radis dia menyerang pada satu titik penyerangan misalkan gudang senjata ya sudah gudang senjata dan yang dimaksud dengan fokus ini bukan hanya fokus pada satu arah yang dia tuju tetapi semua resources semua resources yang dimiliki oleh tim atau negara jerman ini diserang pada satu titik semua resources dalam artinya adalah yang pertama tentara angkatan daratnya yang angkatan daratnya serang gudang senjata kemudian pesawat tebal serang gudang senjata ya prajurit yang pakai tank serang gudang senjata jadi seluruh resources menyerang satu titik ya sehingga akhirnya pada saat satu titik itu berhasil diserang ya dalam satu titik yang akhirnya lubang tadi disitu adalah kita masuk tentara jerman jadi fokus pada satu titik ya beberapa dari kita seringkali ingin menyampaikan atau ingin memasakkan produk kita seringkali kita mencoba untuk menggunakan beberapa metode ya metode A gak berhasil kita ganti lagi metode B gak berhasil lagi kita ganti lagi metode C ya tapi saya percaya industri ini memiliki support system betul gak? ya koreksi kalau saya salah ya disini masih ada support system dan support system dibuat bukan dengan ide yang memperumit hal yang sederhana support system justru memenyederhanakan sesuatu yang lumit ya sehingga menjadi sebuah simple steps ya kadang-kadang kita mencoba pakai ide itu yang diluar dari itu ya padahal sebenarnya sudah ada satu ide yang kita lakukan aja kita keluarkan semua daya upaya kita, resources kita, tenaga kita, ide kita waktu kita butuh satu titik ini metode dasar yang dilaksikan dalam fokus tadi nah kemudian setelah fokus lupa satu titik mereka penetrate ya mereka penetrasi mereka masuk ya mereka penetrate mereka masuk setelah mereka penetrate ya mereka insert ya jadi mereka fokus serang satu titik sehingga titik tersebut akhirnya lubang ya atau boncor ya dan tidak terjaga lalu kemudian seluruh pasukan tersebut penetrasi masuk setelah mereka masuk namanya titiknya kecil ya mereka masuk setelah itu mereka masuk satu titik setelah itu mereka end circle end circle adalah mereka mengitari ya jadi setelah mereka masuk ke satu titik ya pasukan-pasukan sebut ini lalu kemudian mereka bikin lingkaran mereka mengepung satu titik boom satu negara kalah mereka ke negara terik terus dan terus dan seterus ya jadi kalau saya mau bahas dari yang pertama fokus disini adalah mereka tidak pernah meng-underestimate yang namanya briefing yang namanya morning briefing ya mereka tidak pernah underestimate yang namanya job description jadi tentara jerman ini basically negara jerman sekarang pun adalah negara yang sangat teratur ya bahkan kalau anda janji dengan orang jerman mereka akan datang mungkin 30 menit lebih awal jangankan pas-pasang pas-pasang pun mereka merasa sungkan mereka akan datang lebih awal ya bahkan bukan hanya jerman di negara-negara Eropa seperti Swiss ya negara yang sangat terkena dengan jamnya kenapa? karena begitu presisi ya begitu disiplin nah dalam kaitan ini juga kalau kita bicara soal fokus bukan hanya sekedar tentara jerman fokus menyerang kembang satu titik tetapi setiap setiap divisi tentara perang tersebut ada divisi kesehatan ada divisi makanan ada divisi mungkin serang hendara ada divisi laun ada divisi udara dan lain sebagainya mereka masing-masing tidak mengurusin bidang yang lain mereka masih belum tidak mengurusin bidang yang lain masing-masing sudah punya fungsinya masing-masing dan setiap pagi hanya dilakukan yang namanya briefing untuk diberitahu sekali lagi apa yang menjadi job description kamu apa yang harus kamu lakukan dan seringkali orang kita seringkali orang kita ketika kita mendengar sesuatu yang diulang-ulang apalagi kalau misalkan ada topik yang sama acara seminar yang sama apalagi diadakan oleh grup ini dari jenis diulang-ulang diulang-ulang kita rata-rata bosan rata-rata kita agak gitu jenuh tapi tentara jaman enggak mereka tahu persis apa yang mereka kerjakan mereka tidak mengurusin pekerjaan orang lain mereka betul-betul terorganisasi fokus selalu satu titik lakukan apa yang dikatakan oleh support system yang bukan membuat sesuatu yang sederhana jadi rumit tapi yang rumit menjadi sederhana ya kemudian jangan meremehkan satu hal diulang-ulang ya briefing setiap hari morning briefing ya kemudian penetrasi dan anxiety nah kemudian definisi dari diskret itu kalau saya terjemahkan itu hanya ada tiga ya hanya ada tiga ini boleh kita praktekan untuk kita bisa sukses dalam industri dalam industri apapun juga yang pertama adalah speed ya yang betul adalah shock yang ketiga adalah superiority ya yang pertama adalah speed ya namanya blitzkrieg ya blitzkrieg tapi kalau misalkan kita bermain lambat ya lawan sempat punya waktu untuk memperbagi daerah pertahanan ya lawan sempat punya waktu untuk bertahan ya lawan sempat punya waktu untuk mengatur strategi yang baru nah speed ini dilakukan oleh Tentara Jerman dengan mengandalkan yang namanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih